Intro Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, Bro NCS TK News Jumpa lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Perihal Iksan Kali ini kita sedang ada di Kedah ya Ustadz ya Iya Kedah Kita ada di Kedah, tepatnya di Pondok Remaja Inabah I Malaysia di Kuala Nerang Kedah Kita selama dua hari ini ada acara penataran Untuk Ehwan Teken Pondren Surelayak Yang diadakan di asrama yang baru saja dirisakan Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa Seorang Wakil Telkin Masih muda Dan beliau ini mengelola sebuah lembaga pendidikan namanya Al-Irsad Beliau adalah Ustadz Saifuddin Malum Oke, kita berkenalan dulu ya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Alhamdulillah Oke Ustadz Panjang usia kita ya Alhamdulillah Ini jumpa lagi nih Terakhir Jumlah mungkin sekitar dua tahun lah Waktu itu sempat kita datang ke Pondoknya Ustadz Saifuddin saat ini kan mengelola lembaga pendidikan nih Iya Nah kita punya acara ngobrol Ngobrol pria ihsan kira-kira Bukan kira-kira namun apa sebenarnya nih pentingnya ketasaufan dalam dunia pendidikan khususnya yang dikelola oleh Ustadz Saifuddin Ya terlebih dahulu Membentuk jiwa rohani seseorang itu Tasauf itu sebagai da'awatu bilhal Oh Da'awah yang ditunjukkan Ditunjukkan Ambatan daripada teknologi Ambatan daripada kemewahan Kesedangan hidup nih Banyak melalaikan pelajar Dan menjadikan akhlak mereka itu Kadang-kadang kita katakan Rosak Dengan awal lagi Karena memang masalah gadget atau gaway ini Bisa sebagai pisau bermata dua ya Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang positif bisa menghasilkan banyak manfaat Tapi untuk hal yang negatif juga bisa banyak meruksak gitu ya Kita dulu cuba untuk menggunakan teknologi ini sebagai satu lagi aplikasi Dalam pendidikan terutamanya Tafiz Al-Quran Tafiz Mana ada kita gunakan video-video daripada rakaman Daripada Youtube yang baik-baik itu kan Pertandingan, musabakohnya, lombanya sebagainya Tetapi banyak diselewengkan penggunaannya Tetapi bila kita kaji Kerana apa? Kerana ada gandingan dua modal manusia itu Yang ini pelajar dan guru Yang tidak jujur Dalam mengaplikasikan teknologi ini Jadi kalau kita nak meluruskan semula ini Kita gunakan ilmu tasawuf lah Kejujuran, kesetiaan, pengorbanan Kehsanan, keihsanan Nampak diri itu memegang amanah Dan akan dipersoalkan Ini yang kita daripada materi tasawuf ini Kita nak timbulkan kesederhan itu Sehingga dapat membentuk insan Jadi bro NC ini penting sekali ya Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan itu pasti sangat penting Tetapi Jika tidak diimbangi dengan ketasawufan, keihsanan Di situ ada aspek kejujuran, moralitas Penyalahgunaan teknologi itu akan merusak pendidikan itu sendiri Saya kira pun macam kita makan ubat lah Kalau dosnya tak betul Kemudian disalahgunakan ubat itu Bisa jadi segala mana saya juga mengelolakan sebuah Sebuah pusat pemulihan insan Yang namanya Inaba Di situ kita nampak Lebih kurang daripada 10 yang masuk Dalam 8 itu terlibat dengan penyalahgunaan Bahan-bahan kimia sintetik Dadah sintetik kan Dadah yang bukan herba lagi dah Tapi daripada bahan kimia Kita istilahkan dia sintetik Dan Daripada sintetik ini Kerosakannya lebih bahaya Dibandingkan herba 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 ini kita ada Kemikal Masih ada daya tahan tubuh lagi Tapi kalau sintetik Menghancurkan Ini saya lihat lagi satu Kalau kita tidak ada kekuatan ilmu tasawuf Dalam diri pelajar Dia lagi rosak teruk Berbanding pelajar yang ada tasawuf Kalau pelajar ada tasawuf Dia tahu nak taubat Dia tahu nak zikir kan Tetapi yang Langsung diberikan kepandayan Tetapi tidak ada Hatinya Yang dia dalam pendidikan Saya rasa dia Antara manusia yang paling payah Untuk dibetulkan perjalanannya Betul Jadi broensis ini Informasi Usaha Saifuddin ini Di lembaga Atau di Yayasan Al-Irsad ini Mengelola pendidikan Dari tingkat Kanak-kanak Sampai dengan Tingkat sekolah dasar Beliau juga Di sana mengembangkan Tafidul Quran Saat ini ada berapa Santri? Kita ada 120 Santri 120 Santri? 120 Santri? 120 Santri Daripada berbagai peringkat Ada yang peringkatnya itu Kanak-kanak yang usia 4 tahun Dengan 6 tahun Kemudiannya Kita ada Pelajar-pelajar yang usia 7 Sampai 12 tahun Dan kita ada juga Santri Dewasa Yang kira-kiranya Bila ada kelapangan masa itu Mereka Menghafal Al-Quran Itu terramailah Kita hanya dalam 10-12 orang Kita bantu Itu semua ada di Negeri Sembilan? Semua ada Negeri Sembilan Dekat sajalah kita Kalau kita jauh Pada tempat kita Memakan masa Logistiknya Betul Selalunya kita kelelahan Mungkin setahun Kita boleh bertahan Tapi tahun yang kedua Kita sudah tidak mampu Mulai empat-empatan Oke jadi ada Poin yang menarik nih Broensis Bahwa Tasawuf itu Dalam dunia pendidikan Saat ini Mempunyai peranan Sangat penting Karena Untuk Mengimbangi Atau Memanfaatkan Kemajuan teknologi Sesuai dengan Keikhsanan itu sendiri Pendidikan Butuh Kemajuan teknologi Tetapi Kemajuan teknologi itu Jika disimpangkan Bisa merusak Pendidikan itu sendiri Nah disini Ustaz Saifuddin Memberikan Pembelajaran Kepada para guru Kepada Siswa Bagaimana Untuk belajar Tasawuf Mengamangkan zikir Supaya Ada masa-masa Mereka tobat Ada masa mereka juga Punya Hati Inrani Nah disinilah Kontrol yang muncul Dalam diri Diri kita pribadi Yang itu Talenta bukan Karena zikrullah Gitu Dan beliau ini Diangkat Diangkat wakil kakin Tahun berapa Ustaz 2005 2005 Saat itu Usia masih 29 tahun 29 tahun Coba bayang Kita-kita ini 29 Jangan Sekarangnya masih Begajulan Beliau 29 Hafidh Quran Dan juga Diangkat wakil kakin Mudah-mudahan Kehadiran beliau Di acara ngopi ini Bisa Menginspirasi Bro Pengamal tarekat itu Enggak mesti harus Bukan Enggak mesti harus Tapi Menjadi pengamal tarekat ini Juga harus punya Kemampuan Untuk Membuat karya-karya Yang dibutuhkan oleh umat Ustaz Saya begini Salah satu contohnya Mengembangkan Dunia pendidikan Gitu Ustaz ya Alhamdulillah Oke terima kasih Nanti kita Jumpa lain Mas Tauzan Alhamdulillah